Saudara Firly Bahuri menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto buntut menjadi tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap X-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut saudara diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPPPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap X-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Resursi Kriminal khusus Polda Metro Jaya Kombes Adesafri Simanjuntak pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli termasuk menyita sejumlah barang bukti. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.